Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sehat Berdua lagi kita di materi kuliah Bagi bersama ya Hari ini kita akan membahas tentang konsep deep learning ya Mungkin saya bisa memapaskan sedikit tentang bagaimana kinerja deep learning Dan diaplikasikan di mana gitu ya Arsitekturnya bagaimana gitu ya Dan kita coba membahas secara sederhananya Oke yang pertama kita deep learning itu bisa diimplementasikan dengan tools Bisa di matlab ya Bisa di python Eras sama tensorflow Bisa juga nanti kita pakai palitos Ini contoh beberapa Masih ada yang lain lagi ya Bisa menggunakan deep learning ya Tidak hanya ini saja Nah ini secara flow ya Secara atur Proses machine learning dan deep learning itu Sebenarnya sama ya Prosesnya dari awal sampai akhir gitu ya Nanti yang membedakan itu adalah Anda bisa lihat disini Tanya di posisi di learning algoritmnya Jadi disini yang membedakan Kalau machine learning dia menggunakan Biasanya kalau nggak Biasanya untuk permasalahan Bisa klasifikasi gitu ya Bisa klastering gitu ya Bisa juga Prediksi gitu ya Tapi kalau yang namanya deep learning itu biasanya Itu hanya untuk klasifikasi gitu Sama prediksi bisa ya Ada yang namanya nanti satu dimensi menggunakan CNN ya Nah algoritmanya sangat banyak ya Untuk machine learning itu ada semacam SDM gitu ya Ada Retroforest ya Atau disingkat dengan RF ya Ada C45 gitu ya Ada C45 dan lain-lain Masih banyak Kalau ini Algoritmanya biasanya Yang terkenal itu biasanya GMN gitu ya GMN Ada LSTM gitu ya LSTM gitu ya Nah seperti itu Jadi Yang membedakan itu hanya Di posisi algoritmanya Tapi mulai dari awal Si ini ya Ini tahap pertama Misalnya kita mendapatkan Datanya itu Data yang tersedia ini ya Ada bentuk raw data Data mentahnya ya Ini adalah tahap Data yang terkumpul Yang namanya Raw data gitu ya Nah setelah raw data kita dapatkan Baik berbentuk Data Data Terstruktur Mampu tidak terstruktur Baru 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 Kita akan Proses Datanya Menggunakan proses Yang namanya Pre-processing Pre-processing itu bisa kita menggunakan manual Bisa juga kita menggunakan tools Untuk mempercepat gitu ya Salah satu gunanya adalah Di pre-processing itu adalah Mengubah data kita yang tidak terstruktur Menjadi terstruktur Jadi Karena data kita yang disini Yang raw data ini Tidak bisa langsung kita modelkan Karena Data itu masih banyak noise Outlier dan macam-macam Ada yang missing value gitu ya Dan macam-macam Nah ini akan kita Kita proses Jadi Data terstruktur Alias sudah Datanya itu tidak adalah yang null Selagi gitu ya Tidak bagus Nah Setelah itu Kita melakukan proses Yang namanya learning algoritm Yaitu Yang namanya pemodelan Pemodelan inilah yang dikatakan Ada yang namanya deep learning Ada machine learning Karena yang namanya deep learning Itu adalah Sub dari Machine learning ini gitu ya Bicara machine learning Pasti bisa bicara Deep learning Bicara deep learning Pasti ngomongin Machine learning Kan gitu kan Nah setelah itu Kita mencari Kandidat model yang mana Yang mau kita gunakan Algoritma apa yang kita gunakan Model yang mana Yang kita gunakan Apakah kita mau Ada pakai CNN Apakah LSTM gitu ya Untuk deep learning Nah setelah itu Kita deploy Kita lakukan Pengujian gitu ya Pengujian Terhadap Data yang terstruktur ini gitu ya Setelah kita uji Deploy ya Baru kita mendapatkan Akurasi mana yang paling bagus Dari algoritma Algoritma yang kita gunakan Setelah itu Dari Akurasi yang terbaik itu Kita bisa Aplikasikan Membuat aplikasi Bisa berbasis Web gitu ya Bisa juga berbasis Sama dengan Berbasis Smart 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 Nah ini yang dikatakan Aplikasi nanti bisa kita Tahap berikutnya lagi Untuk membangun aplikasi gitu ya Bisa berbasis Android Bisa berbasis Macam-macam gitu ya Bisa juga kita koneksikan nanti Aplikasi itu dengan IOT gitu ya Ini namanya alurnya ya Ini harus Kalian dari awal sampai akhir Itu pembuatan model Ini namanya pemodelan Deep learning Dan mesin Learning gitu ya Lanjut ya Nah Kalau secara Dekutsi ya Deep learning itu adalah Pembelajaran ya Pembelajaran mesin Dengan model belajar Dengan tugas Klasifikasi Baik Dari gambar Datanya ya Teks atau suara Deep learning Biasanya Diimplementasikan Menggunakan Skeksors dari Menarap giruan Jadi Deep learning itu Ide nya itu Dari Algoritma JST ini Dan menarap giruan Jadi dari Struktur Otak manusia Gitu ya Terus ada Istilah deep Deep itu adalah Mengacu pada Jumlah lapisan Dan jaringan makin banyak lapisan semakin dalam jaringannya diber jadi lapisannya itu kalau sedikit itu masih jaringan yang biasa ketika dia banyak dia dikatakan dengan deep lebih berdalam seperti ini, jaringan secara pertiruan itu hanya 2-3 lapisan tapi sedangkan deep deep network itu memiliki ratusan ketika dia memiliki ratusan lapisan dikatakan namanya deep lebih dalam seperti itu oke lanjut aplikasinya kemana saja yang sering digunakan itu adalah di beberapa contoh mungkin satunya ada yang namanya autonomous driver yang bisa mengendalikan mobil itu tanpa ada supirnya gitu tanpa ada drivernya ya bisa menyentuh sendiri ya dan dia bisa mendeteksi dia akan melambat dan mendekati penyeberangan ini sudah disambungkan dengan apa namanya IoT ya dengan sensor-sensor yang ada ya dan bisa disambungkan dengan IoT dan bisa kita kita kendalikan dari jarak jauh bisa terus ada terus ada ATM menolak uang palsu ini juga salah satu contoh aplikasi deep learning ya berbasis dengan gambar gitu ya terus aplikasi smartphone memberikan terjemahan dan kita jalan berbahasa asing nah bisa juga kita untuk terlalu dalam bahasa ya itu bisa juga diimplementasikan deep learning itu deep learning sangat cocok untuk aplikasi identifikasi seperti pengenalan wajah kita bisa mengenal wajah misalnya kita mendeteksi wajah ini siapa ini siapa bisa TNA algoritma deep learning ini ya terus bisa menerjemahkan teks ya terus bisa juga pengenalan suara ini suara siapa makanya kalau untuk suara ini sering malah digunakan untuk ada udah yang mengatakan namanya security ya keamanan security ya security ya amanah contohnya kalau kita punya CP yang sekarang ini yang smartphone yang smart TV kalau kita mengenal tidak perlu pakai remote bisa pakai suara yang pemiliknya gitu ya terus ada sistem pengemudi tingkat lanjut nah tadi mengawal mobil tampak driver gitu ya termasuk klasifikasi jalur dan pengenalan rambu-rambu lalu lintas ini bisa diimplementasikan menggunakan deep learning gitu ya lanjut kenapa sih algoritma deep learning gitu terdepan gitu ya disini hanya satu kata kunci akurasinya lebih baik dibandingkan yang lain gitu ya kalau saya bilang begitu lebih baik lebih tinggi lebih baik ini rule yang dan teknik canggih dengan secara dramatis meningkatkan algoritma deep learning ke titik mana mereka mengungguli manusia dan mengklasifikasikan gambar menang melawan pemain go terbaik menesal dulu mungkin main saturiah alpago bisa mengalahkan pastorop juga ya itu juga menggunakan aplikasi learning yang akurasinya yang sangat baik dan bisa mengalahkan manusia gitu ya atau memungkinkan asisten yang dikendalikan suara amazon ekwe sama google home untuk menemukan dan mengunduh yang lagu baru yang kita suka ini dengan akuras akuras yang baik yang sudah bisa mengembangi manusia gitu ya nah disini peneliti di ukla membangun mikroskop canggih bisa mendeteksi sel hanker yang kecil-kecil bisa dideteksi sama dia mendeteksinya mau bahwa ini gambar ini ada objek gitu ya ada ini ada ini ya bisa dideteksi sama dia nah ini kalau kita lihat ilustrasinya dari ILS DRC atau Pipe Error pada tahun 2010-2011 itu masih menggunakan machine learning machine learning itu errornya itu masih disini kira-kira berapa 25 5-an lah ya mungkin errornya gitu ya berarti kalau akurasinya 75 kan kurang lebih gitu ya jadi 2010-2011 itu itu baru bisa diperbaiki lagi sampai ke bisa disini misalnya berapa nah ketika 2012 ya dari 2012 yang mau mulai ini sudah mulai ditingkatkan sampai 2015 menggunakan script learning bisa kita lihat disini dari 2012 sampai 2015 itu trendnya makin bagus errornya makin sedikit anggap aja ini 5 lah anggaplah seperti tahun 2015 algoritma deep learning sudah berhasil dengan error 5 dengan akurasi akurasi 95% keberhasilannya makanya akurasinya itu lebih baik dibandingkan model lain itulah yang membuat deep learning ini semakin di depan saat ini nah untuk pengenalan objek warna suara sekarang ini berlomba-lomba ke deep learning nah ini mungkin ilustrasinya kenapa deep learning itu yang menjadi terdepan saat ini lanjut ya nah ini juga sama ada 3 enam berlomba teknologi memungkinkan akurasi di akurasi tinggi itu ketika bisa akses mudah sejumlah data besar anda bisa mengambil di data data set pascal POC ini sudah tersedia silahkan di untuk datanya sangat besar dimana dia akan mengklasifikasikan banyak ya apakah itu card apakah itu truck apakah bisa iklan seperti ini menggunakan algoritma CNN disini sampai 95 ada juga peningkatan kekuatan komputasi dengan adanya deep learning itu kita membutuhkan yang namanya komputasi yang besar makanya butuh yang namanya hardware yang sangat besar juga speknya gitu ya namanya GPU kalau CPU itu masih belum bisa jalan mungkin bisa berminggu-minggu ya bisa bermingguan gitu ya untuk men-trainingnya tapi dengan kehadiran GPU bisa kita menjadi jam gitu berapa jam jadi sangat cepat sekali kalau tidak salah itu sampai 30 20 sampai 30 kali ya kecepatannya dibandingkan dengan CPU ya yang CPU itu yang lama ya CPU versus GPU ya GPU ini yang dipakai untuk pemodalan berbasis deep learning gitu ya nah sekarang juga yang cloud juga ada ya terus ada model pelatihan dibangun oleh para ahli nah AlexNet mengembangkan dari algoritma CNN itu dia menggunakan backbone AlexNet ya itu transfer learningnya dimana disini dia menggunakan data itu 1,5 juta data gambar sebagai datasetnya dengan objek klasifikasi ada 1000 objek yang berbeda pembelajaran yang akurat dicapai dengan dataset jauh lebih jadi disini dia bisa melakukan hanya 1,3 juta seperti ini ini arsitektur lenet ya jadi sudah di apa namanya diperbaiki dia arsitektur dari CNN CNN yang biasa gitu ya nah itu yang membuat kenapa deep learning itu semakin unggul juga ya bagian yang lain lanjut nah bagian umum neural networking CNN itu menggabungkan lapisan pembersen non-linear menggunakan elemen sederhana yang berperasi secara paralel dan terinspirasi oleh sistem secara biologis terdiri dari lapisan input beberapa lapisan tersempurna dan lapisan keluaran lapisan saling berhubungan melalui node neuron atau neuron antara node sama neuron sama dengan lapisan tersempurna menggunakan ini lapisan tersempurna ini hidden layer dan output kalau disini bacanya gimana ada 3 input ada 3 input 2 hidden layer 2 2 node output output ini ini dari gambar ini lanjut nah ini di neural network itu dia kalau disini kalau saya langsung ke gambarnya saja silahkan dibaca ini dari gambar image kita kita bisa melakukan conclusion ini ada kompulisi 1 2 3 4 habis kita kompulis baru kita relu baru kita relu baru kita kompulis lagi relu lagi kompulis makanya prosesnya di learning itu lumayan lama karena karena mudah di kompulis pertama di kompulis lagi di kompulis lagi di kompulis lagi habis itu kita baru full connected baru kita klasifikasikan apakah gambar kita yang ini masukkan kategori power apakah cup apakah car apakah trip ini ilustrasinya kinerja di learning apakah CNM itu nah disini contohnya seperti ini dengan menggunakan data pelatihan ini jaringan kemudian dapat memulai memahami fitur spesifik objek mengaitkan dengan kategori yang sesuai selain lapisan dalam jaringan mengambil data dari lapisan sebelumnya dan transformasi dan meneruskannya jaringan meningkatkan kompleksitas dan detail dari apa yang dibelajari dari lapisan-lapisan ini 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 image filter ini ilustrasi ini yang ini ilustrasinya ilustrasi ini gambar itu bisa kita gunakan layar yang namanya gambar bentuk bisa lapang sampai background apakah sampai objeknya macam-macam habis itu input ini output saja dapatnya nah itu ilustrasinya nah conclusional log itu nah ini sama ya yang ini juga arsitektur di cnn ya cnn ini ya sama ini ini kebetulan menggunakan 4 kali kalau disini arsitekturnya secara umum habis kita complot kita relu pulling ya complot lagi pulik lagi baru kita platen baru kita pull connected baru kita shock mic ini adalah fungsi ini juga termasuk fungsi juga nah ini bisa kita deteksi bahwa mobil yang ini apakah termasuk di apart apakah truck apakah part nah ini penjelasan mungkin ya silahkan nanti baca ya konkurus itu apa pulling itu apa rectifier linear itu apa kalau disini rectifier itu dia bilang apa memungkinkan pelatihan yang lebih cepat dengan menempatkan nilai negatif menjadi nol jadi mengubah dari yang tepatkan nilai negatif pada saat komplot dia akan merubah menjadi nol biar lebih cepat prosesnya ketika operasi ini diulang lebih dari puluh atau ratusan lapisan dengan setiap lapisan belajar untuk meneteksi fitur yang berbeda jadi jaringan syarat kirwan itu hanya terdiri dari lapisan input lapisan output dan banyak lapisan tersebut ini lanjut lagi yang ini sama ini lapisan kelas kipasnya itu bisa disini lihat ini penjelasan dari ini yang sekarang kalau yang tadi ini penjelasan yang ini kalau yang ini penjelasan yang ini setelah dideteksi fitur arsitektur CNN berbesar ke klasifikasi lapisan berikutnya ke yang terakhir adalah lapisan terhubung dengan 10 koneksi yang menghasilkan faktor K dimana K adalah jumlah kelas yang akan dapat di prediksi oleh jaringan faktor ini berisi probabilitas untuk setiap kelas dari beberapa apapun yang di klasifikasikan lapisan terakhir dari arsitektur CNN menggunakan fungsi SOPMEG fungsinya SOPMEG fungsinya formula matematika catatannya tidak ada formula yang tepat jadi formulanya apa-apa biar akurasinya baik tidak ada formula yang tepat jadi pendekatan semua yang kita gunakan terus pendekatan yang terbaik itu adalah dengan mencoba beberapa dan melihat beberapa baik mereka bekerja atau menggunakan jaringan yang sudah ada sebelumnya jadi yang lama coba kita batisan yang baru itu mungkin tadi tidak ada formula yang secara pasti bahwa ketika menggunakan mau training lapisannya berapa tidak ada apa perbedaan dengan teknik sama machine learning mungkin disini dibilang itu mengekspar fitur yang lepas secara manual kalau dibilang itu otomatis ini manual ini yang tradisional ini yang deep learning Anda bisa lihat secara ekstra dan DL sering sering membutuhkan ribuan atau jutaan gambar terbaik untuk DL intensif secara komputasi membutuhkan GPU jadi ya GPU itu membutuhkan tadi yang saya bilang tadi yang yang lebih besar kalau head to head bisa lihat di sini apa perbedaannya disini kalau diterima datanya kecil lebih cepat melatih modelnya ini intensif komputasi perlu melakukan berbagai fitur klasifikasi ini coba-coba boleh banyak kalau ini sudah otomatis akurasinya datar tidak terlalu tinggi kalau ini bisa langsung bagus akurasinya oke lanjut memulai dengan kalau Anda mau mencoba dengan jurni Anda boleh menggunakan AlexNet sudah ada free train Anda lihat di GitHub sudah ada codingnya coba Anda ambil image image juga sangat banyak coba ada tadi yang saya bilang yang punya AlexNet dia akan gambar juga bagaimana mengklasifikasikan ini dalam ribu kategori Anda cari di google link AlexNet itu data setnya apa karena AlexNet itu tahun 2012 yang telah menjadi model yang terkenal di komunitas penelitian bagi yang konseptrasi penelitian yang berhubungan dengan dia akan tahu yang namanya AlexNet itu mungkin itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan pada petugas sekarang mudah-mudahan bermanfaat salam walaikumsum salam sehat selamat 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 Terima kasih.